Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Fakihat Channel Channel yang membahas tentang takbir mimpi Keutamaan kiamulail atau sholat malam Dari Salim, dari bapaknya R.A. dia berkata Biasanya apabila seorang laki-laki bermimpi Pada saat Nabi S.A.W. masih hidup Dia menceritakannya kepada Rasulullah Maka aku berharap dapat bermimpi Agar dapat menceritakannya kepada Rasulullah Saat itu aku adalah seorang pemuda belia Dan aku biasa tidur di masjid pada masa Rasulullah Maka aku pun bermimpi seakan-akan Dua malaikat memegangku Kemudian membawaku ke neraka Ternyata neraka itu dibangun seperti sumur Dan ia memiliki dua tanduk Lalu di dalamnya terdapat sejumlah orang Yang aku kenal Maka aku pun berkata Aku berlindung kepada Allah dari neraka Ia berkata Aku pun bertemu dengan malaikat lain Yang berkata kepadaku Janganlah takut Hadis riwayat Maka Abdullah mendapatkan pelajaran bahwa Salat malam termasuk perkara yang dapat menghindarkan dari neraka Oleh sebab itu Ia tidak pernah lagi meninggalkan salat malam setelah kejadian itu Dalam hadis ini terdapat keterangan bahwa Qiyamul la'il atau salat malam dapat menolak ajab Juga keterangan tentang mengharapkan kebaikan dan ilmu Sementara Al-Muhalaf mengisyaratkan bahwa Rahasianya adalah karena Abdullah tidur di masjid Sedangkan hak masjid adalah dipakai untuk beribadah Maka ia pun ditakut-takuti dengan ancaman neraka Aku pun menceritakannya kepada Habsah Kemudian Habsah menceritakannya kepada Nabi SAW Maka beliau bersabda Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah apabila ia salat malam Setelah itu ia tidak tidur di malam hari Melainkan hanya sebentar Hadis riwayat Bukhari no. 1122 Jika bermimpi melihat api berkata di dalam mangkuk, periuk Atau wadah lainnya yang terdiri atas terpasang Orang yang ditawilkan dengan wadah tersebut Akan kemasukan jin Lalu jin berkata melalui mulut orang itu Api ditawilkan dengan perang Jika api itu bersuara dan berlidah Jika tempat api itu bukan wilayah perang Api demikian ditawilkan dengan To'un, campak, cacar, atau kematian yang terjadi di sana Jika bermimpi menyalakan api untuk dijadikan obor Berarti dia akan melakukan sesuatu yang dapat memenuhi kemiskinannya Dingin ditawilkan dengan kemiskinan Jika bermimpi menyalakan api untuk membakar daging Berarti dia akan melakukan sesuatu yang membuatnya mengumpat orang lain Jika menyalakannya untuk menjerang kuali yang didalamnya ada makanan Berarti dia akan melakukan suatu perbuatan yang bermanfaat dari apa yang bernilai di rumahnya Jika dalam kuali tidak ada makanan Berarti dia akan memarahi seseorang dan mendorongnya melakukan perbuatan yang tidak disukai Jika terjilat api, dia akan diumpat oleh orang lain Membakar dengan besi Alkai ditawilkan dengan sengatan kata-kata buruk Bunga api ditawilkan dengan kata-kata buruk Jika bermimpi ditaburi bunga api Dia akan menyimak perkataan yang tidak disukai Jika di tangannya ada nyala api Dia meraih ke lapangan dari penguasa Abu ditawilkan dengan perkataan batil yang tidak bermanfaat Jika bermimpi menyalakan api di pintu kerajaan Dia akan meraih kekuatan dan kerajaan Jika bermimpi melihat api membumbung tinggi dengan cahaya besar yang dimanfaatkan halayak Dia menjadi penguasa yang banyak memberikan manfaat kepada manusia Jika bermimpi duduk mengitari api bersama orang lain dalam keadaan selamat dari keburukannya Ditawilkan dengan nikmat, berkah, dan kekuatan Allah SWT berfirman Telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api Dan orang-orang yang berada di sekitarnya Kurang Surat An-Namal ayat 8 Jika bermimpi bahwa api jatuh dari kepalanya atau keluar dari tangannya Sedang api itu menyala dan bersinar Dan istrinya tengah hamil Dia akan melahirkan anak perempuan dan memperoleh berita yang besar Jika bermimpi melihat nyala api di pintu rumahnya Tetapi tidak berasap Dia akan berhaji Jika melihat api di tengah rumahnya Berarti dia akan bercocok tanam di rumahnya Jika bermimpi memperoleh api di malam gulita Dia akan meraih kekuatan, keuntungan, kegembiraan, nikmat, dan kekuasaan Sebagaimana terdapat dalam kisah Nabi Musa alaihi salam Jika bermimpi melihat api menyala pada tungkunya Hamillah istrinya bila dia dapat hamil Seseorang menemui Ibn Sirin seraya berkata Aku bermimpi mendiamkan kedua sepatu ke api Lalu salah satunya jatuh ke api hingga terbakar Kemudian api mengenai yang satu lagi Ibn Sirin berkata Kamu berada di wilayah Persia dalam keadaan berjalan kaki Dan diserang karena mengenakan sepatu Sehingga hilanglah salah satunya Sedang yang lain rusak sedikit Memang demikianlah yang terjadi Jika bermimpi berada dalam api tanpa merasa panas Berarti dia akan meraih kejujuran, kepemilikan, dan kemenangan atas musuh Sebagaimana yang terjadi dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam Terima kasih sudah menonton channel ini Jumpa lagi di tema selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh